Sosialisasi dan pelayanan keluarga berencana untuk mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya program KB dan kesehatan reproduksi terus dilakukan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kali ini sosialisasi dilakukan di dua kabupaten di Kalbar, yaitu Sanggau dan Sambas. Selain di dua kabupaten itu, Kepala BKKBN RI pun mengunjungi warga negara Indonesia yang bekerja di Sarawak, Malaysia. Tepatnya di Ladang Lado Simunjan, agar WNI yang bekerja di luar negeri dapat memahami program BKKBN. Kepala BKKBN akan membuat alokasi khusus bagi pekerja di Malaysia, agar mereka dapat menggunakan dan mendapatkan pelayanan fasilitas KB. Kami itu kan ingin membuat sistem namanya JALSUS, jalur khusus, pelayanan khusus. Nah kalau begini kan saya punya pikiran nih, oh ya kalau di sini ada provider yang suntik, yang pasang IUD ada bidan satu aja. Seperti ditugaskan seperti gurunya, ini guru kan ada tiga gitu. Coba kalau ini kemudian kita usulkan kemitiran kesehatan, mengirim perawat atau bidan di sini satu atau dua aja, lah sudah keren banget itu. Saya tidak perlu lagi paksos begini, tapi saya tinggal kirim kontrasepsi. Nanti pasok aja yang saya pertahankan di sini. Sementara itu, manajer perusahaan Kelapa Sawit Malaysia mengungkapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia, sebab program yang diberikan bermanfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan para pekerjanya yang berasal dari Indonesia. Bagaimana untuk masa hadapan mereka setelah mereka tamat kontrak di sini dan pulang ke negara Indonesia sendiri nanti. Kepala BKKBN menambahkan kunjungan kali ini hanya menyasar 500 warga. Kedepannya masih ada lebih dari 2.000 pekerja di Malaysia yang perlu edukasi dan pelayanan dari BKKBN. Nantinya pihak BKKBN akan berkoordinasi dengan Komjen RI di Malaysia untuk mendata warga yang bekerja dan perlu mendapatkan pelayanan KB. Samsul Hadi, Kompas TV, Kalimantan Barat